Intro Pasca kepergian Virginia Anggraney, sang istri tercinta, Saipul Jamil terus tebar pesona kepada para wanita. Seolah ingin mencari pengganti almarhum Virginia, Saipul rajin mendekati sang wanita. Tapi pada akhirnya semuanya tak ubahnya sandiwara belaka. Berpura-pura mesra layaknya seorang kekasih, padahal diduga hanya untuk mendongkrak popularitas. Belum hilang dari ingatan bagaimana ia mesra dengan Melinda, Fitri Carlina, hingga Indah Sari. Namun kemudian semua seolah ketahuan belangnya, memanfaatkan situasi untuk mendongkrak bedang dut yang ingin cepat naik daun. Maka ketika kemarin Saipul mengenalkan seorang wanita lain lagi, berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada kecurigaan, benarkah lagi-lagi untuk mendongkrak popularitas? Meski Saipul mengenalkan wanita itu seperti almarhumah istrinya. Terima kasih. Kamu diajarin? Kamu diajarin? Siapa-siapa yang diajarin? Saya juga gak bisa. Yang mau diajarin, ada yang nanti gurunya. Jadi siapa-siapa gak bisa? Gak bisa. Tapi kepein. Kita mau ke Bukit Gold. Kita mau ke Bukit Gold bulan hadu. Belan hadu. Belan hadu. Belan hadu di Bukit Gold kecucu juga. Berasaan. Dikit lagi. Dikit lagi. Hari ini. Hari ini. Saya umumkan. Kamu ada orangnya juga ya? Jangan-jangan kita. Emang benar sebentar lagi kita mau. Hari ini. Dia ini usianya sama kayak mantan istri aku. Tahirnya tahun 90. Ya kan? Aku 91. Ya 91 beda setahun. Ya karena mungkin aku pernah beristrikan usia segitu. Jadi untuk penyesuaiannya gak terlalu rumit lah. Gitu. Ya. Apa yang terus terang. Aku sama Aniar kenalnya baru banget. Jadi. Memang rata-rata sih semua kalau baru kenal pasti indah. Gitu kan. Cinta satu malam. Oh indahnya. Jadi. Enggak gak itu lagunya doang. Seperti ingin meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya kemarin jauh dari unsur rekayasa untuk mendongkrak popularitas. Saipul meluncurkan rayuan kepada teman dekat barunya. Seperti bagaimana bila Tuhan memberikan hati kamu ke aku. Lalu Ipul pun seperti membolak balik keadaan. Seperti menggebu-gebu berharap wanita barunya itu akan mengisi hidupnya. Tapi tak lama kemudian menyebutnya sebatas teman. Hal serupa pun pernah dilakukan Saipul terhadap Fitri Karlina dan Indah Sari. Dan tak lama setelah muncul seolah bersetru dengan Indah Sari. Fitri Karlina pun menyanyikan lagu ABG Tua. Kini dari dua wanita yang semula terlihat mengebu-gebu berebut cinta Saipul, tak ada lagi yang dekat apalagi resmi menjadi kekasih Saipul. Inilah dia adik yang baik Mirsa. Alapim, pakai tisu. Baru pokoknya baru buat? Baru, baru, baru. Baru banget. Itu pun juga dikenalin sih. Ya terima kasih udah dikenalin sama Niar. Ya gak apa-apa ya gak sih? Kalau ada rasa hati ya Niar ya? Eh coba kamu, kamu, kamu jawab. Kenapa? Alasannya ternyata Allah ngasih hati kamu ke aku gimana? Ya gimana ya? Kok gue ini lo yang senang sih? Ya kalau perasaan, perasaan teman-teman aja. Berbeda tempat dan nuansa, pengacara nyentrik Hotman Paris Utapia juga selalu jadi pusat perhatian. Tak pernah lepas dari mobil mewah berharga miliaran rupiah dan cincin berlian mahal di jari tangan. Benarkah Hotman Royal dengan uang? Saksikan Intems di segmen berikutnya. Lain lagi gaya pengacara nyentrik Hotman Paris Utapia. Sehari-hari kendarai mobil sport seharga miliaran rupiah dan menggunakan cincin berlian mahal. Lantas benarkah miliarder satu ini juga begitu royal dengan uang?